Selamat datang di podcast bersama Mbak Nasir Nah untuk podcast kali ini kita langsung ke topik pembicaraan saja ya Mbak Yan Untuk kali ini kita membahas tentang ilmu pengasian lagi begitu Ini banyak kasus atau banyak konsultasi yang masuk di layanan Mbak Nasir begitu Ada banyak yang memiliki sarana smart mechanism begitu lah Mbak Tapi tidak tahu cara menggunakannya Bahkan ada yang memang tidak berfungsi seperti itu Mbak Tidak berfungsi Sebenarnya alasannya apa sih Mbak sehingga smart mechanism itu tidak bisa memberikan fungsi untuk penggunanya Sebenarnya bukan di ini ya Untuk pertanyaan ini tadi kan ke smart mechanism Sebenarnya ini untuk kebanyakan sebuah sarana-sarana spiritual Entah itu berupa mustika atau ilmu-ilmu Kenapa terus kemudian tidak berfungsi Begitu atau seperti tidak ada gunanya Nah seperti itu Nah itu biasanya kebanyakan itu Karena memang dari asal-muasal adanya Misalnya tadi smart mechanism ya Asal-usul tadi itu seperti apa Nah karena saya tidak jarang itu menemukan bahwa Ternyata ada orang atau ada klien saya itu yang mempunyai Sebuah smart mechanism yang mana dia itu dikasih orang Nah itu salah satu alasan Jadi tidak bisa berfungsi itu bisa salah satunya adalah Asal-usulnya itu belum bisa dipertanggungjawabkan Jadi entah dikasih orang Entah dia itu Apa ya Menemukan di jalan Atau mungkin itu Warisan dari orang tua Atau leluhurnya gitu Karena yang itu tadi Semua itu tadi itu tidak mempunyai Kiat khusus atau cara-cara khusus Supaya dia bisa menggunakan benda itu Sampai Sampai Apa ya Dia mendapatkan manfaat Seperti itu Tentunya akan terasa tidak berguna memang Karena memang Untuk cara menggunakannya Ya Terus kemudian cara merawatnya itu Apakah sama dengan Yang Apa ya Mungkin sekilas dia tahu Seperti itu Ya tentunya tidak bisa Harus benar-benar Mengerti dulu Ini itu Asal-asalnya seperti apa Karakter si semar mesem ini Itu cocok untuk saya Atau enggak Misal saya menggunakan itu Saya mampu atau tidak Saya cocok dengan energinya Tidak Makanya Kalau dari saya kebanyakan Atau semuanya Sebuah sarana spiritual itu Ada Cara aktifasi Terus kemudian Ada ritual-ritualnya Tersendiri Untuk sampai Bisa mendapatkan Manfaat dari tua tersebut Jadi kalau memang Dari dianya sendiri Sudah tidak tahu Begitu Mungkin kan pemberian dari orang lain Dan dari orang lain itu Tidak memberikan Tata cara khusus Seperti itu Nah itu juga salah satunya Kan kenapa Kerisnya ini tidak Bisa bermanfaat Bisa bermanfaat Nah kalau kondisinya Seperti itu Mengingatkan semarnya ini Bermanfaat untuk dia Supaya berfungsi lagi Begitulah Itu ada cara-cara khususnya Atau tidak Atau memang perlu Sesuai dengan Keilmuan yang sana Yang pemberiannya ini tadi Begitu Ya tentunya Kalau ini adalah sebuah pemberian Harus dipertanyakan lagi Kepada orang yang memberi Ya kan Tentunya kan lebih paham Itu memang pemberiannya Masih ada Nah itu kalau memang Pemberiannya masih ada Kalau tidak ada ya Saya rasa lebih baik disimpan Atau dijaga saja Sebagai penghormatan Ini adalah Mungkin warisan kan begitu Terus kemudian Kalau memang ingin digunakan Ya dikonsultasikan Terlebih dahulu Tentunya pada orang yang Lebih ahli Lebih paham tentang Sebuah Energi yang terkandung Di semar mesem Supaya bisa dimanfaatkan Begitu Kalau dari Mbak Nasir sendiri Kalau memang Ada seseorang yang Memiliki kerisnya Memiliki semar mesem Begitu Tapi dia sendiri Tidak tahu Tata caranya itu tadi Dia ingin mengonsultasikan Ke Mbak Nasir Begitu Nah dari Mbak Nasir sendiri Apakah ada Tata cara khusus Begitu Ada bimbingan langsung Begitu Atau bagaimana Ya tentunya Saya akan Ini ya Cari tahu dulu Tentunya Untuk step by stepnya itu Yang penting Dia berkata jujur Seperti apa Asal-usulnya Terus kemudian Jika memang ingin Bisa mendapatkan manfaat Dari sebuah sarana spiritual Maka nanti Saya akan Memberikan Cara-cara khusus Untuk Supaya bisa Mendapatkan manfaat Dari Sarana spiritual Berarti kan memang Ya Sebelum menggunakan Memang harus tahu Tata caranya Harus tahu perawatannya Seperti itu Nah itu Semoga menjadi Pengetahuan Untuk pemirsa Yang saat ini Menonton video Mbak Nasir Begitu Kalau memang Ingin menggunakan Tapi tidak tahu Tata caranya Mau dikonsultasikan Dulu Silahkan Bisa berkontak Pelayanan Dari Mbak Nasir Saya rasa Cukup itu dulu Untuk Pembahasan kita Kali ini Semoga bisa Memberikan manfaat Untuk yang Mendengarkan Dan melihatnya Terima kasih Sampai jumpa Di podcast berikutnya Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!